Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini Kembali lagi ke channel youtube Junaidifyat Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2 Sub tema 1 dari tema 6 Dimana pembelajaran yang kita akan pelajari Terdiri dari 3 pembelajaran materinya Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia dengan materi Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi Mungkin sebelumnya di materi pembelajaran 1 Kita sudah membuat ya Sudah mempelajari membuat ringkasan Namun kita akan mengulangnya kembali pada pembelajaran kedua ini Kemudian yang kedua adalah dengan muatan ilmu pengetahuan alam Dan materinya yang kita akan bahas adalah pengaruh perpindahan kalor Dan yang terakhir yang ketiga adalah muatan SBDP Dengan pelajaran materinya adalah tanda nada Tiga materi ini akan kita pelajari pada pembelajaran ini Oleh karena simak dan cermati video yang saat ini kamu sedang saksikan Yuk sama-sama kita akan membahas satu persatu dari materi tersebut Kita lanjut ke slide berikutnya Materi pertama adalah membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi Dengan muatan bahasa Indonesia Dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 Pada materi ini adalah kita akan membahas tentang ringkasan Ringkasan kalau kita perhatikan baik-baik ya Walaupun kita sebelumnya sudah pernah membuat ringkasan Disuruh oleh bapak dan ibu guru kamu Atau kamu membuat sendiri untuk sebagai bahan pelajaran kamu dalam membaca suatu materi Atau pelajaran Ringkasan merupakan bentuk pendek suatu bacaan yang berisi pokok-pokok pikiran Yang dirangkai menjadi sebuah paragraf ya Paragraf yang padu Paragraf yang padu itu maksudnya adalah paragraf yang utuh Ini adalah hasil karya setiap orang Ada pun beberapa hal yang kamu perlu perhatikan dalam membuat ringkasan Disini ada 6 ya Ada 6 hal yang harus kamu perhatikan dalam membuat ringkasan Yang pertama adalah Bacalah teks dengan seksama Nah bacalah teks dengan seksama ini wajib nih untuk kamu yang membuat ringkasan Dari awal hingga akhir harus kamu baca materi atau bacaannya dengan sempurna Tidak ada yang terlewatkan satupun paragraf yang kamu akan baca Kemudian Yang kedua adalah catatlah gagasan utama dari setiap paragraf Jadi dalam setiap paragraf itu kan terdiri beberapa kalimat Kamu catat nih gagasan utamanya apa Jadi dalam satu paragraf kamu mendapatkan gagasan utamanya kamu catat Kemudian yang ketiga adalah Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif Kalimat efektif itu kalimat yang langsung to the point Tidak panjang-panjang Melainkan langsung ke pokok materinya Ini adalah bentuk dari kalimat efektif Yang keempat dalam memperhatikan membuat ringkasan adalah Merangkai atau rangkailah kalimat-kalimat tersebut Kalimat dari gagasan utamanya maksudnya ya Sehingga menjadi paragraf yang padu Jadi dari beberapa paragraf Kalau paragrafnya ada empat dalam teks tersebut Maka kamu menemukan harus mendapatkan empat kalimat Yang itu harus kamu buat menjadi paragraf yang padu Padu itu paragraf yang utuh Dan yang terakhir yang kelima adalah Pastikan kamu menggunakan kosa kata baku Kosa kata baku itu kata-kata yang baku ya Bukan kata-kata dalam keseharian Dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Jadi bahasa yang digunakan dalam membuat ringkasan adalah Bahasa yang baku dan menggunakan ejaan bahasa Indonesia Bukan bahasa keseharian atau bahasa sehari-hari yang kamu gunakan Di rumah atau ketika kamu bermain Lima hal ya Ada lima hal yang kamu perhatikan dalam membuat ringkasan Di mana materinya mudah ya Dalam membuat ringkasan Saya doakan kamu yang menyaksikan video ini Mudah dalam membuat ringkasan dengan Sangat sekali sangat mudah Kita lanjutkan ke slide berikutnya Kalau tadi kita membuat ringkasan Di sini kita ke materi yang masih materi bahasa Indonesia Adalah kesimpulan Nah Suatu ketika atau suatu saat Kamu akan disuruh membuat kesimpulan Apa kesimpulannya Misalkan pak guru Atau guru-guru kamu di sekolah menanyakan Nah kesimpulan yang sering kamu temukan Itu adalah Suatu pernyataan akhir berdasarkan urayan dari informasi sebelumnya Ini merupakan Pengertian dari yang namanya kesimpulan Jadi kesimpulan sekali lagi ya Suatu pernyataan akhir berdasarkan urayan dari informasi sebelumnya Langkah-langkahnya dalam menyusun kesimpulan itu Ada tiga poin ya Ada tiga hal yang harus kamu bisa nih perhatikan Yang pertama Poin yang pertama adalah Bacalah teks dengan saksama Ternyata poin ini sama dengan Poin membuat ringkasan Yang kedua adalah Catatlah informasi penting dalam bacaan Ini juga sama ya Poin ini sama dalam membuat ringkasan Yang pertama baca Yang kedua suruh mencatat Dan yang ketiga Poin yang terakhir adalah Dalam membuat ringkasan Ubahlah informasi penting tersebut menjadi sebuah kalimat dengan bahasamu sendiri Nah ini yang membedakan antara kesimpulan dengan ringkasan Kalau ringkasan tadi kita pelajari bahwa harus menggunakan kosa kata baku dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia Sedangkan kesimpulan itu menggunakan bahasa kamu sendiri Jadi lebih ringkas mana atau lebih mudah mana Tentu saja kesimpulan Tapi dua-duanya harus kamu bisa dan kuasai Karena ini adalah materi pembelajaran pada kali ini Kita lanjut kepada slide berikutnya Di slide ini merupakan materi kedua Dari muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam Dengan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 Kita sebelumnya sudah mempelajari tentang perpindahan kalori Pada pembelajaran 1 disini akan kita pelajari tentang pengaruhnya Pengaruh dari perpindahan kalor Nah disini ada skema nih Skema itu bagan ya Bagan itu berarti yang garis-garis itu disebut dengan bagan atau skema Perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor Jadi ada benda yang mendapatkan kalor Kalor itu panas ya Itu akan mempengaruhi suatu benda tersebut Contoh sederhana adalah misalkan Benda cair Cair ini dimaksudkan adalah contohnya air ya Ini air ketika mendapatkan kalor Mendapatkan kalor maka dia akan menguap Nah akan menguap begitu juga dengan gas Gas ketika mendapatkan kalor atau panas dia akan mencair Begitu juga dengan benda padat Nah disini contohnya adalah batu es Benda padat seperti batu es ketika mendapatkan kalor panas Dia akan berubah menjadi cair berupa air Dan kemudian kalau benda gasnya Nah benda gasnya mendapatkan Kalor dia akan bisa membentuk kristal atau bisa merubah menjadi cair Ini adalah bagan dimana Pengaruh wujud benda terhadap kalor Nah padat menyublin Kemudian bisa juga gas mengkristal Ini adalah bagan dimana Pengaruh perpindahan kalor atau panas yang terjadi Dalam kehidupan sehari-hari ya Yang sering kita temui Contohnya aja air berubah menjadi padat Contohnya menguku ini adalah kejadian yang bisa jadi di rumah kita nih Karena pengaruh kalornya Kemudian kita lanjutkan lagi Dalam slide berikutnya Disini kita temukan gambar ya Termometer Termometer ruang dengan dua jenis skala Yaitu skala celsius dan varenheit Jadi kalau dalam suatu ruangan Kalau kamu ke rumah sakit nih Bisa nih menemukan seperti ini nih Nah biasanya rumah sakit yang di dalamnya untuk merawat bayi nih Ini disini ada skala celsius Kemudian ada disini ada skala varenheit Kalau celsius c kalau varenheit f Dan poin-poin dalam termometer ini adalah Ini digunakan untuk mengukur suhu ya Mengukur suhu karena dia termometer Yang kedua adalah ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan Di sini kebetulan yang kita gunakan adalah Contohnya adalah celsius dan varenheit Sedangkan yang ada pada umumnya adalah Ada yang celsius dengan suhu kisaran 0-100 derajat Dan parenheit yang biasa digunakan juga bersuhu kisaran 32 hingga 212 Dan yang terakhir Kelvin ya dengan suhu kisaran 273 sampai 373 Ini adalah contoh termometer yang sering digunakan pada umumnya Nah kalau di rumah Kita menggunakan satuan apa? Satuan celsius ya Kalau ketika kita ada keluarga yang demam panas Maka kita menggunakan termometer celsius Kita lanjutkan ke slide berikutnya Pada slide yang kita sedang saksikan ini adalah Merupakan slide dari latihan soal ya Latihan soal pada pembelajaran 2 ini Dimana masing-masing soal 3 soal ini yang harus kamu jawab Dan usahakan dalam menjawab soal yang kamu kerjakan ini Diawali dengan membaca doa Dan usahakan mengerjakannya dengan kemampuan diri kamu sendiri Tanpa meminta bantuan dari orang lain Kita lanjut ke slide berikutnya Materi yang terakhir adalah materi ketiga Dengan muatan pembelajaran SBDP Dengan KD kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 Dimana materi yang terakhir ini adalah Tanda nada Tangga nada Bukan tanda nada Nah disini ada kesalahan dalam pengetikan Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara keseluruhan Atau secara berurutan Nah tangga nada sekali lagi diulang ya Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan Ada banyak jenis tangga nada Di antaranya tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis Ini sebelumnya sudah kita pelajari nih Di tema 5 dan tema 4 Tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis Jadi ada beberapa materi yang memang dibuat untuk pengulangan Jadi semakin mengulang semakin kamu dalam memahaminya dengan mudah Yang pertama adalah tangga nada diatonis Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 7 nada Dan nada ke 8 merupakan pengulangan nada pertama Contoh alat musiknya dari tangga nada diatonis adalah organ dan piano Sedangkan tangga nada pentatonis yang satunya lagi adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok Nah disini 5 nada pokok yang merupakan atau dalam kurung Penta artinya 5 Ton artinya nada Jadi penta itu Pentatonis itu berasal dari penta dan ton Nada dan pentanya 5 Contoh alat musiknya dari pentatonis adalah gamelan Beda ya Antara pentatonis dengan diatonis Kalau diatonis organ dan piano Kalau pentatonis adalah gamelan Dan tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional Seperti kelompok alat musik karawitan Jawa dan karawitan Sunda Ini contoh penggunaan dari tangga nada pentatonis Jadi dia digunakan untuk kelompok musik karawitan Dan tangga nada pentatonis terbagi menjadi dua Yaitu pelok dan selendro Nah ini penting nih Kamu harus perhatikan nih Pentatonis ya Tangga nada pentatonis terbagi menjadi dua Yaitu pelok dan selendro Kita lihat contohnya ya Atau materi berikutnya Nah ini materi dari yang tadi ya Selendro dan pentatonis Tangga nada selendro adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah Berani, lincah, dan gembira Sedangkan selendro merupakan sistem urutan nada Terdiri dari lima nagra Dalam satu gambang Dengan pola jarak yang hampir sama Susunan nadanya seperti ini Do, mi, fa, sol, si, do Jadi tangga nadanya seperti ini Dari tangga nada selendro Jadi kamu harus benar-benar nih Memahami dari materi ini Karena Dibilang sulit Enggak juga Dibilang gampang Ya enggak juga Jadi diantara keduanya Nah Kalau tadi kita bahas selendro Di sini tangga nada pelok Nah tangga nada pelok Merupakan urutan nada yang terdiri dari lima atau tujuh nada Dengan menggunakan satu pola Dengan jarak nada seperti berikut Nah Kalau pelok itu tangga nada pelok Do, re, mi, sol, la, do Satu, satu, setengah Satu, setengah Jadi jangan sampai salah ya Lihat perhatikan baik-baik Di sini tangga nada pelok Satu, satu, setengah, satu, setengah Lihat perhatikan baik-baik Kalau tangga nada selendro Kita ulang Nah kalau selendro Kalau tadi pelok satu, satu, setengah Kalau pelok Kalau selendro Maksud saya Nah kalau tangga nada selendro Susunannya atau Urutannya Dua, setengah, satu, dua, setengah Beda ya Antara selendro dan pelok Lihat baik-baik ya Nah ini Tanda nada pelok Jadi satu, satu, setengah Satu, setengah adalah Tanda nada pelok Bisa membedakan ya Mudah-mudahan kamu mudah nih Dalam memahami Materi pembelajaran dua ini Dengan baik dan sempurna Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik Terima kasih juga sudah menonton video saya Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat dalam pembelajaran yang kita lakukan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh